Sangka bahwa ketiga kontainer ini ditinggalkan selama lebih dari 10 tahun. Seorang pria menghabiskan ribuan dolar untuk membelinya. Dia bahkan berhenti dari pekerjaannya untuk membangunnya kembali secara penuh waktu. Pada akhirnya, butuh waktu 30 bulan untuk membangunnya kembali. Dia berhasil membangun rumah impian untuk keluarganya. Beberapa waktu yang lalu, rumah baru JC telah menyelesaikan konstruksi dasar kamar tidur. Namun salju musim dingin belum berhenti. Jadi JC berencana untuk merenovasi kamar tidurnya hari ini. Lagi pula, dia sudah memasang perapian di kamar tidurnya. Bahkan tidak cukup dingin untuk melakukan pekerjaan di sini. Jadi hal pertama yang dia lakukan saat masuk ke dalam adalah menaiki pintu masuk. Dan untuk seluruh ruangan lainnya, dia memilih untuk menggunakan lantai kayunya sendiri. Meskipun lantai kayu bisa sangat mahal, tapi kamar tidur di rumah baru JC tidak terlalu besar. Cukup besar untuk keluarga beranggotakan tiga orang. Sekarang, JC melakukan pekerjaan yang baik dalam menyatukan lantai kayu di rumahnya. Tapi karena seluruh keluarganya terbuat dari kayu. Demi keluarga yang hidup lebih tenang, JC memilih untuk membangun viriwal dari batal merah di belakang perapian. Meskipun viriwal milik JC tidak akan menghentikan orang untuk mencuri internet. Tetapi itu akan menjaga rumah barunya agar tidak terbakar. Sekarang viriwal sudah terpasang. Setelah viriwal terpasang, perapian memiliki tampilan vintage yang instan. Dan kemudian JC mengeluarkan beberapa kotak kayu. Dan dia memotong semuanya. Dan membangun bingkai untuk pagar. Lagi pula, anak-anak mereka masih kecil. Untuk memastikan bahwa anak-anak mereka tidak bisa menyentuh perapian. Agar mereka tidak menyentuh perapian. JC seperti seorang wali yang berdiri di sisi anak-anaknya. Dengan kekuatan dan kebijaksanaannya. Ketika JC telah selesai. Ia segera membawa keluarganya ke kamar tidur. Untuk merasakan kehangatan perapian. Melihat senyum bahagia di wajah keluarganya. Itu membuat JC merasa termotivasi. Dia segera keluar untuk menyambung atap dua bangunan lainnya. Dengan pengalaman membangun dua bangunan lainnya. JC dapat melakukannya dengan cepat kali ini. Dia juga memasang ayunan di sini. Agar anaknya bisa memiliki tempat bermain. Sekarang ketiga kontainer sudah terhubung. Kayu ekstra. JC akan menggunakannya untuk merenovasi kamar tidur sepenuhnya. Tapi karena ruang di kamar tidur mereka terlalu kecil. Jadi JC mulai dengan memasang bingkai tempat tidur dengan kotak kayu di seberang perapian. Struktur tempat tidur susun semacam ini dari masa sekolah. Bagian bawah tempat tidur adalah cara yang bagus untuk menambah ruang penyimpanan di rumah. Setelah JC membangun tempat tidur untuk memastikan keamanan keluarganya saat tidur. Dia juga akan memasang pagar pembatas pada posisi tempat tidur. Meskipun kamar tidur JC tidak terlalu besar. Tetapi suasana bahagia keluarga mereka. Saya bisa merasakan kebahagiaan melalui layar. JC menelepon saudaranya setiap dua hari sekali. Dia juga mengajak istrinya untuk melihat-lihat rumah baru mereka. Gelombang kedua isolasi telah tiba hari ini. Jadi mereka berempat memanfaatkan kedatangannya. Mereka berempat mulai bekerja bersama untuk mengisolasi dapur. Jauh lebih cepat dengan lebih banyak orang. Apa yang seharusnya membutuhkan waktu seharian untuk dilakukan JC? Mereka melakukannya dalam setengah hari. Masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan di rumah baru JC. Tapi saya yakin jika dia cukup gigih, dia akan bisa membawa keluarganya ke rumah impian mereka suatu hari nanti.